Terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Dan di segmen ini kami akan menyampaikan informasi seputar polemik kenaikan tiket masuk Pulau Komodo dimana meskipun menuai sejumlah pro dan juga kontra, akhirnya pemerintah per 1 Agustus 2022 kemarin resmi menaikan harga tiket untuk masuk ke Pulau Komodo ini mencapai 3,75 juta pemirsa per orang dari awalnya hanya Rp150.000 saja. Alasan kenaikan tersebut karena faktor untuk tujuan konservasi. Kita simak informasinya berikut ini. Mau lihat Komodo silahkan ke Pulau Komodo, di sini ada Komodo, mengenai bayarnya berapa tetap. Tapi kalau mau apa, saya ingin sekali Pak lihat yang di Pulau Komodo ya silahkan, nggak apa-apa juga. Tapi ada harisnya yang berbeda. Itu loh, sebenarnya simpel seperti itu. Jangan dibawa kemana-mana. Pernyataan tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo pada 21 Juli 2022 lalu. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menerapkan perbedaan tarif bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Komodo dengan biaya yang mahal. Pertimbangannya adalah Pulau Komodo akan masuk program konservasi. Tingginya tiket masuk Pulau Komodo dari Rp150.000 per orang menjadi Rp3,75 juta, kemudian memicu terjadinya polemik. Pihak Dinas Pariwisata NTT mengaku sudah melakukan konsultasi dengan para ahli untuk penerapan tiket ini. Fokusnya adalah untuk mengkaji karing kapasiti atau daya dukung di Taman Nasional Komodo. Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo memutuskan membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo yang biasanya mencatat jumlah wisatawan mencapai 10.000 wisatawan. Lalu bagaimana kas semestinya penataan pariwisata di Indonesia ini? Berbagai sumber IDK Channel. Pemirsa masuk Pulau Komodo dengan biaya mahal ini masih menuai polemik. Bagi Anda nih pemirsa kira-kira Anda lebih contoh yang mana nih harga dinaikkan atau justru yang diturunkan atau seperti semula ya Rp150.000 saja. Namun sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita coba ulas sejenak perihal polemik tiket masuk Pulau Komodo ini. Berdasarkan hasil riset yang kami lakukan pemirsa, alasan utama pemerintah menaikkan tiket masuk ke Taman Nasional Pulau Komodo ini adalah karena alasan konservasi. Biaya konservasi menjadi alasan kenaikan harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo menjadi naik fantastis 3,75 juta per orang. Dan pihak dinas pariwisata Nusa Tenggara Timur mengklaim telah melakukan diskusi dengan para ahli dari IPB, UI, kemudian juga dari Udayana, berbagai universitas gitu untuk menerapkan kenaikan tersebut pemirsa. Dan dari hasil kajian tersebut, Pemprov NTT akhirnya setuju untuk membatasi kunjungan dua pulau di Taman Nasional Komodo yaitu Pulau Komodo dan Pulau Padar. Dari kedua pulau itulah pemerintah membatasi jumlah kunjungan. Nah pertimbangannya pemirsa adalah selama ini kunjungan terlalu banyak dan mempengaruhi ekosistem dan juga kehidupan komodo. Dan karena terjadinya penurunan ekosistem, pemerintah memutuskan nih untuk melakukan konservasi berdasarkan pendapat para ahli. Dan tidak hanya itu, dari hasil evaluasi sebelumnya juga seringkali terjadi aksi illegal fishing, kemudian perburuan liar, pembakaran, dan kerusakan lingkungan yang di sekitar Taman Nasional Pulau Komodo ini terjadi. Karena itulah pemirsa perlu adanya aturan yang dinilai mesti tegas seperti yang telah dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo berikut ini. Juga ingin ekonomi lewat turisme, lewat wisatawan. Ini harus seimbah. Nah, di Labuan Bajo ini beruntung. Karena tidak komodo itu tidak hanya hidup di satu pulau. Ada di Pulau Komodo, ada di Pulau Rinca di sini, ada di Pulau Padar. Nah, yang konservasi kemarin sudah sepakat semuanya di Pulau Komodo dan di Padar. Yang untuk wisatawan diberikan di Pulau Rinca sehingga ini kita benai untuk wisatawan dan juga untuk komodonya. Bagi Anda yang sudah sempat melakukan aktivitas wisata ke Pulau Komodo, pemirsa ya pasti Anda tidak asing lagi dengan keindahannya. Apalagi Pulau Padar gitu ya. Dengan perjalanan yang dilakukan ke Labuan Bajo tentunya kurang lengkap tanpa bersuah foto ataupun mengambil foto rame-rame begitu pemirsa di Pulau Padar ini. Tapi melalui pernyataan Presiden ini kembali menegaskan bahwa konservasi merupakan alasan utamanya. Meski demikian, tidak hanya persoalan komodo yang dibenahi. Pemerintah juga melakukan pembendahan infrastruktur seperti bandara udara komodo agar lebih baik lagi. Dan tidak hanya itu pemirsa, pembangunan fasilitas jalan juga dilakukan pemerintah. Dan hal ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan pariwisata di Taman Nasional Pulau Komodo. Sementara itu pemirsa masyarakat yang ingin menyaksikan komodo masih bisa mengunjungi pulau seperti Rinca yang juga menjadi bagian dari Taman Nasional Pulau Komodo. Karena di pulau ini masih terdapat sekitar 1.300 ekor komodo yang bisa ditemui. Meskipun pas ke sana pemirsa saya tidak bisa menemui di Pulau Rinca mungkin lagi tersebar. Sayangnya kebijakan menaikkan tiket masuk untuk Pulau Komodo untuk alasan konservasi ini justru mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak. Dan apa sih yang menjadi alasan penolakan tersebut pemirsa? Kita simak informasinya berikut ini. Penetapan tiket masuk sebesar 3,75 juta rupiah per orang akhirnya menuai polemik. Pelaku wisata di Pulau Komodo menggelar aksi unjuk rasa dan mogok kerja mengut sampah sebagai bentuk protes. Aksi mogok kerja ini rencananya dilakukan hingga akhir Agustus. Akibat aksi mogok ini, wisatawan di Bandar Udara Komodo sempat terlantar. Pemerintah provinsi pun akhirnya menyiapkan kendaraan dinas untuk mengantarkan wisatawan ke hotel. Sementara itu, Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASITA juga melontarkan kekecewaannya pihaknya banyak membatalkan perjalanan wisatawan ke Pulau Komodo karena tiketnya dianggap terlalu mahal. ASITA menilai geliat pariwisata yang mulai pasca pandemi diharapkan bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak menaikkan tiket masuk secara signifikan. Sebelumnya telah diberitakan juga pemirsa ya akibat kebijakan dari pemerintah ini yang menaikkan harga tiket untuk masuk ke Pulau Komodo dan juga Pulau Padar. Ini ada sekitar 10 ribu turis yang batal ke Labuan Bajo dengan kerugian diprediksi mencapai 1 triliun rupiah. Dan penolakan dari pelaku wisata Pulau Komodo sendiri juga muncul pemirsa di mana masyarakat khawatir industri pariwisata yang selama ini jadi tumpuan hidup otomatis akan lumpuh dengan adanya lonjakan harga. Di mana sebelumnya untuk wisatawan lokal hanya sebesar 50 ribu rupiah saja per orang. Dan wisatawan mancanegara hanya 150 ribu per orang. Dan fantastis pemirsa naik menjadi 3 juta 750 ribu per orang. Kekhawatiran masyarakat didasarkan mulai banyaknya aksi pembatalan yang dilakukan wisatawan seperti yang saya sudah ungkapkan tadi ya. Karena harga tiket baru tersebut yang mungkin membuat shock karena disparitasnya yang cukup tinggi. Dan warga mengaku belum ada sosialisasi terkait rencana kenaikan tiket tersebut. Selama ini baru ada dialog antara PT Flo Bamor, kemudian ada BUMD milik Provinsi NTT yang mengelola Taman Nasional Komodo dengan masyarakat dan setelah terjadinya aksi mogok. Dan akibat aksi mogok tersebut pemirsa sejumlah wisatawan yang sudah sempat datang ke Nusa Tenggara Timur sempat terlantar di Bandara Komodo. Untuk mencegah terjadinya penumpukan, Pemprov menerjunkan kendaraan dinasnya untuk mengantar wisatawan ke hotel. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITOT sendiri mengkritisi pemirsa langkah pemerintah ini untuk menaikkan tiket masuk Pulau Komodo menjadi 3,75 juta rupiah pada bulan ini. Hal ini dipandang membuat masyarakat dan banyak para turis membatalkan perjalanan wisata khususnya dari mancanegara ke Pulau NTT, khususnya Labuan Bajo. ASITOT menilai kenaikan tiket masuk ini belum tepat karena sektor para wisata baru saja bergeliat kembali akibat pandemi COVID-19. Dan seperti yang dijelaskan oleh Wakil Ketua Umum ASITOT, Budiyanto Ardiansyah berikut ini. Ya terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga tiket masuk di Taman Nasional Pulau Komodo tentu saja menjadi perhatian bagi kita semua. Kita tahu bahwa berbagai elemen masyarakat pariwisata di NTT, terutama di Kabupaten Manggarai dan Labuan Bajo sudah melakukan penolakan atas kenaikan harga tiket tersebut. Nah tentu saja ini menjadi sesuatu yang harus kita cermati bersama. Bahwasannya kami dari ASITOT memandang bahwa kenaikan tiket pariwisata, kenaikan tiket masuk maaf, di Pulau Komodo saat ini mungkin belum tepat. Kenapa? Karena saat ini sebenarnya sedang terjadi momentum kebangkitan pariwisata di Indonesia. Pasca pandemi selama dua tahun, hampir kegiatan pariwisata itu hampir nol. Nah kemudian pada saat ini kegiatan pariwisata sudah mulai berjalan. Nah tentu saja kita tidak berharap bahwa the moment of truth ini ya, atau kebangkitan moment, momentum kebangkitan ini, kemudian terganggu oleh isu-isu seperti ada kenaikan harga tiket baik itu, apa namanya, taman destinasi wisata, ataupun tiket pesawat dan sebagainya lah ya. Ini tentu saja menjadi hal-hal yang bersifat kontraproduktif ya. Kan itulah kita berharap, kenaikan tiket pariwisata ini tidak sekaligus ya. Kami memahami bahwa alasan daripada kenaikan tiket masuk ini adalah karena untuk pelestarian pulau komodo. Itu satu hal yang memang harus kita dukung bersama. Bahwa komodo ini memang menjadi flora khas ya, apa namanya, fauna ya, maaf, fauna khas Indonesia yang harus dilindungi. Nah ini menjadi kesempatan kita. Akan tetapi tentu saja karena pengelolanya adalah untuk kegiatan pariwisata, kita berharap tentu saja kenaikan, jika terjadi kenaikan tiket masuk, tidak sekaligus, mungkin bisa bertahap. Sehingga wisataan juga tidak merasa kaget lah ya. Kita tahu karena alasan ini kemudian terjadi aksi-aksi demonstrasi yang kemudian berimbas pada siswa yang tidak kondusif. Sehingga menyebabkan kemarin banyak sekali terjadi pembatalan kunjungan ke NTT, terutama ke Labuan Bajo. Ini tentu saja saat kita sesalkan. Kita berharap situasi disana segera kondusif, perwisata bisa kembali berjalan, tiket masuk destinasi disana bisa dikelola dengan baik, sehingga kegiatan perwisata di Pulau Komodo, di NTT yang merupakan destinasi superioritas, dapat berjalan kembali. Sehingga perusahaan Indonesia akan tetap semakin maju. Pemirsa, sejumlah kalangan mengkhawatirkan tingginya tiket masuk ini akan disalahgunakan menjadi komersialisme. Hanya pihak tertentu yang diuntungkan. Sementara masyarakat lokal yang tinggal di sekitar Pulau Komodo yang dirugikan karena berkurangnya pemasukan. Sementara pemerintah beralasan tingginya tiket tersebut akan dialokasikan untuk biaya konservasi. Karena komodo merupakan spesies khas Nusa Tenggara Timur yang harus terus dijaga dan tetap dibiarkan liar di alamnya. Lalu bagaimana pemirsa semestinya solusi untuk mengatasi hal ini? Kita simak tayangannya berikut ini. Sektor parwisata di Indonesia memang baru saja kembali bergeliat setelah sekian lama dihantam pandemi. Namun sektor parwisata masih mendapatkan gangguan seperti harga pesawat yang juga mengalami kenaikan akibat terbatasnya armada. Dihawatirkan hal ini bisa memicu berkurangnya tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia. Kenaikan harga tiket masuk tempat wisata secara signifikan dikhawatirkan juga bisa memicu penurunan tingkat kunjungan. Sebelumnya, pemerintah juga sempat akan menaikan kenaikan tiket masuk ke Candi Borobudur namun kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan. Kini tiket masuk ke Pulau Komodo dipatok dengan harga 3,75 juta rupiah per orang. Kenaikan tiket tersebut karena pertimbangan konservasi yang akan diterapkan pemerintah di Pulau Komodo. Bagaimana semestinya pengelolaan pariwisata ini agar bisa memberikan dampak yang positif bagi semua pihak? Komirsa semua pihak tentu tidak ada yang keberatan konservasi menjadi salah satu tujuan untuk menyelamatkan ekosistem Komodo yang ada di NTT. Terlebih, binatang purba ini merupakan salah satu spesies endemik yang tidak ada di daerah lainnya atau belahan dunia lainnya. Untuk itulah, Komodo mendapat predikat situs warisan dunia dari UNESCO sejak tahun 1991. Hanya saja pemirsa kebijakan konservasi memang harus sejalani dengan kebijakan pemulihan pariwisata pasca pandemi. Terkait kenaikan tiket masuk Pulau Komodo yang dianggap kemahalan dan berujung pada aksi monggok para pelaku wisata lokal ini mendapat respon dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Dan pihaknya mengajak agar masyarakat menahan diri untuk tetap mengedepankan dialog agar aksi monggok ini tidak berjalan lama dan tidak merugikan sektor pariwisata. Berikut pernyataannya. Saya akan pastikan semua masukan aspirasi dari masyarakat akan ditampung dan nanti tentunya lintas kementerian lembaga bersama-sama dengan KLHK, Pemprov NTT, kita laporkan juga ke forum yang lebih tinggi lagi untuk bisa terus memastikan bahwa upaya konservasi dapat terus kita lakukan upaya meningkatkan ekonomi juga kita bisa lakukan secara berikutnya. Ya, sinergi antara konservasi dan pariwisata diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Pihak kamar dagang dan industri Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan konservasi di Pulau Komodo. Sebagai bentuk dukungan, Kak Din telah memborong seribu membership untuk ditawarkan kewisatawan atau seluruh anggota Kak Din. Anggaran yang dikeluarkan mencapai 15 miliar rupiah. Pengembangan pariwisata berbasis konservasi merupakan kerja lintas sektor yang perlu mendapat dukungan semua pihak karena hal ini terkait dengan aktivitas lingkungan, pariwisata, pemberdayaan masyarakat. Selain itu, riset dan pengembangan yang tidak hanya fokus pada pengembangan ekosistem hewan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, tidak ada salahnya jika pemerintah ingin membuat Pulau Komodo ataupun Pulau Padar menjadi tempat wisata yang premium. Artinya tidak semua orang bisa berkunjung ke sana karena jika demikian memang akan mengganggu ekosistem, kebersihan, dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa Labuan Bajo memang sebuah destinasi yang sangat indah. Tetapi harus mencermati juga seperti apa dampak yang akan ditimbulkan terhadap perekonomian masyarakat yang ada di sana. Semoga dialog yang bisa win-win solution untuk semua pihak ini bisa terus dikedepankan dan semoga kedepannya ada jalan yang terbaik atas polemik yang masih berlangsung saat ini khususnya untuk wisata Pulau Komodo, pemir saya. Dan kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini.